Yang pemirsa Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi Umar Faruk menanggapi terkait persoalan kualitas aspal di Jambi Kota Seberang yang menjadi sorotan karena sudah banyak yang terkelupas. Dirinya menjelaskan bahwa persoalan tersebut telah dibahas di banggar DPRD dan telah diberikan alasan oleh pihak PUPR Kota Jambi. Kualitas aspal jalan Jambi Kota Seberang saat ini menjadi sorotan masyarakat pasalnya aspal yang baru dikerjakan pada anggaran 2020 tersebut sudah banyak yang terkelupas. Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi Umar Faruk menunturkan pihaknya telah membahas persoalan tersebut di badan anggaran atau banggar DPRD Kota Jambi dan juga telah mempertanyakan hal tersebut kepada dinas PUPR Kota Jambi. Dirinya mengatakan pihak PUPR telah memberikan alasan-alasan terkait kualitas aspal tersebut. Salah satunya yakni kultur kawasan seberang yang mana sebagian pembangunan jalan seberang dilakukan dengan penimbunan. Selain itu, Faruk juga mengatakan ada indikasi kualitas aspal dari perusahaan yang kurang bagus serta adanya kajian teknis awal perencanaan yang kurang pas. Dirinya juga menambahkan saat ini jalan di kawasan seberang masih dalam masa perawatan yang artinya pihak ketiga harus bertanggung jawab untuk memperbaiki aspal-aspal yang saat ini sudah rusak. Terindikasi pun menurut orang aspalnya pun kurang bagus. Itu juga sudah kita sampaikan kepada pihak terkait untuk meninjau ulang pembangunan jalan di kawasan seberang. Pembangunan ini tidak terlepas dari perencanaan awal. Kalau perencanaan awalnya kurang pas, pasti berat-ibat dari pembangunan yang akan dilaksanakan. Lili Skarlina, Cek TV, melaporkan.